Dan kini untuk mengetahui bagaimana reaksi warga Gaza terkait kebijakan Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, kita sudah terhubung dengan Muhammad Hussein, warga negara Indonesia yang menjadi aktivis spirit of Aqsa yang kini berada di jalur Gaza. Halo selamat pagi waktu Jakarta, Mas Hussein. Bisa Anda ceritakan bagaimana situasi terkini respon warga Gaza hingga hari ini terkait, tampaknya sudah dua hari setelah kebijakan Donald Trump dirilis, apakah penolakan tersebut semakin masif atau semakin sporadis? Silahkan Mas Hussein. Oke, pertama kami ucapkan Assalamualaikum kepada pemirsa CNN, kepada Mbak Hera dan Mbak Fani. Saat ini di Gaza, perlu diketahui, di Gaza pukul 5 pagi. Nah, dan sejak kemarin gelombang protes dari warga Gaza terhadap pengumuman Donald Trump yang mengatakan bahwa Yerusalem resmi sebagai ibu kota Israel terus meluas aksi bentrokan menutus dan pecah di mana-mana, setidaknya di 10 kota besar di Palestina, termasuk di Gaza, terjadi bentrokan hebat antara para pemuda Palestina melawan negara Israel. Seperti yang dikabarkan dari pihak medis pemerintah Palestina, sudah lebih dari 100 perban luka, puluhan di antara yang terkena tembakan, baik itu peluru tajam maupun peluru karet, sementara ratusan mengalami sesak nafas setelah menghirup gas air mata. Dan bahkan tadi malam sudah terdengar dari tempat kami berada di Gaza, jual beli sangan antara pejuang Palestina melawan militer Israel di mana sejumlah pesawat tempur Israel sudah mulai membombardir sejumlah titik di jalur Gaza dan juga mereka menggunakan tank di perbatasan sudah mulai melakukan serangan terhadap pos-pos milik para pejuang Palestina yang kemudian dibalas oleh sejumlah horroket dari wilayah Gaza. Dan kondisi ini diperkirakan akan semakin memanas selama Presiden Amerika Donald Trump masih bersikeras dan tidak mau menarik perkataannya, menarik pernyataannya bahwa Al-Quds atau Yerusalem yang selama ini sepakat untuk dimiliki oleh tiga negara, tiga agama maksud saya, tiga agama yaitu Islam, Yahudi, dan Nasrani. Namun setelah pernyataan kemarin oleh Trump, mereka memonopoli kota Yerusalem ini untuk dimiliki hanya oleh warga Yahudi. Dan kalau pernyataan ini tidak segera ditarik, maka yang dikhawatirkan gelombang perlawanan akan semakin meluas, korban akan banyak berdatuhan, dan kondisi akan semakin tidak terkendali. Mas Husein? Iya. Mas Husein. Baik, Mas Husein, dunia internasional sudah memberikan respon atas rilis ataupun juga sikap keputusan yang disampaikan oleh Presiden Trump, tapi tidak begitu keras nampaknya sikap dari pemerintah ataupun juga otoritas dari Palestina sendiri. Apakah Anda mendengar apa sesungguhnya sikap respon dari pemerintah Palestina terhadap pengumuman dari Presiden Trump? Kalau dikatakan keras atau tidak keras respon dari pemerintah Palestina sendiri, itu tergantung dari ketemuanannya. Dan kita juga harus memahami kondisi yang dialami oleh otoritas Palestina itu sendiri. Mereka tidak berdaya. Seperti yang kemarin disampaikan oleh Mahmoud Abbas, Presiden Palestina, ketika pasca pengumuman Trump, dia mengatakan bahwa apapun penyataan yang dikeluarkan oleh Trump, klaim-klaim apapun yang mereka nyatakan, itu tidak akan pernah bisa mengubah kenyataan bahwa Yerusalem adalah ibu kota Palestina. Dan kemarin juga dalam sebuah pertemuan tingkat tinggi di Gaza, dua petinggi Hamas dan Fatah, dua organisasi politik terbesar di Gaza, mereka sepakat. Mereka sepakat mewakili nama pemerintah Palestina untuk menggalang atau memobilisasi warga Palestina turun-turun ke jalan untuk melakukan nunjuk rasa dan menunjukkan perlawanan terhadap kebijakan baru Israel dan Donald Trump ini. Dan ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa memang mereka cukup keras, mereka cukup menantang. Dan sikap mereka jelas dalam merespon pernyataan sepihak dari Donald Trump ini. Baik, Mas Husin, implikasi dari keputusan Presiden Trump tentu luas. Karena kita tahu di sana ada bangunan bersejarah, kemudian juga ada beberapa aset. Bagaimana pengaturan kepemilikan sendiri? Apakah ketika misalnya warga Palestina akan masuk ke sana harus melalui pemeriksaan yang ketat? Atau bagaimana pengelolaan ataupun juga pengaturan kepemilikan aset, kemudian juga bangunan-bangunan bersejarah ketika Donald Trump sudah mendukung bahwa Yerusalem adalah ibu kota dari Israel? Di sini adalah masalahnya, Mbak. Di sini adalah masalahnya. Sejak tahun 1980 memang sudah ada semacam pengajuan dari pihak pemerintah Amerika bahwa ini segera memang akhir-akhir sekarang harus disahkan sebagai ibu kota Israel. Namun, akibat pengajuan saat itu terjadi banyak letupan dan perlawanan sehingga ada disepakati bahwa Yerusalem untuk sementara menjadi ibu kota bersama. Ibu kota bersama yang berada di bawah kekuasaan Yordania hingga beberapa hari yang lalu Trump mengumumkan. Untuk pembagian, pengaturan kunjungan masalah misalnya atau hak kepemilikan tempat-tempat bersejarah ini yang merupakan hal sensitif. Karena di Yerusalem ini kan banyak bangunan bersejarah milik umat Islam. Banyak bangunan bersejarah milik umat Kristiani. Kalau semua itu dimonopoli oleh Yahudi itu artinya jelas pelanggaran baik itu di undang-undang lokal maupun di undang-undang internasional. Makanya inilah yang menjadi permasalahan utama dari pengambilan alih ibu kota Yerusalem dari miliki Palestina dan alihkan menjadi ibu kota Israel. Belum-belum ada solusi yang pas dan kita nggak tahu bagaimana Trump ke depannya akan bertanggung jawab dalam melakukan pembagian atau pengaturan kepemilikan aset-aset di sejarah ini. Ya, Mas Husein. Seperti yang kita ketahui pernyataan Donald Trump itu memicu reaksi yang keras dari seluruh dunia dan termasuk di Palestina sendiri. Lalu, bagaimanakah warga negara Indonesia di sana? Apakah ada kekhawatiran mengingat aksi ujuk rasa semakin meningkat? Tidak hanya di Palestina tapi juga di dunia? Selama ini, ini bukan pertama kalinya ya aksi bentrokan itu terjadi di Palestina dan di waktu yang bersamaan juga terdapat warga negara Indonesia baik di Jalur Gaza maupun di Tepi Barat. Untuk di Tepi Barat sendiri saya rasa tidak ada kekhawatiran karena tidak ada dalam sejarah bentrokan antara Israel dan Palestina melahirkan korban dari pihak Indonesia dan juga fakta mengatakan di Tepi Barat ini tidak banyak ke warga Indonesia bahkan di Gaza sendiri saat ini tahu saya hanya ada tiga warga negara Indonesia dan insya Allah semuanya dalam keadaan baik tidak terpengaruh tidak juga ketakutan atau khawatir terhadap bentrokan yang semakin kuas Kalaupun ada yang dikhawatirkan seperti tahun 2014 lalu ketika perang sudah berkecamuk kita lebih mengkhawatirkan bom-bom dari pesawat tempur Israel yang tidak memilah milih korban dan itu cukup resiko bagi warga negara Indonesia khususnya di jalur Gaza Terima kasih Mas Muhammad Hussein yang melaporkan langsung dari jalur Gaza Dan Mas Muhammad Hussein juga sebagai WNI juga semoga berhati-hati semoga selamat bersama rekan-rekan aktivis yang lain mewakil Indonesia di sana Terima kasih Mas Muhammad Hussein langsung dari Gaza Terima kasih Mas Muhammad Hussein Terima kasih Mas Muhammad Hussein Terima kasih Mas Muhammad Hussein